halo, sini deh, lihat koleksinya Deddy oke lihat Reko tuh jatuh sendoknya waw wah Rx7, anak DDM juga kamu ya apa itu sayang? sehari buka 1 ini apa nih modenya ya, kalau buka nih buka dong, itu udah tanggung tuh, bisa tuh dikit lagi buka relo coba kakaknya disimpanin kaya dikakak lagi kakak relo nih mami gangguin aja orang relo lagi unboxing juga justru, lagi kayak gini, anteng, anaknya gak lari lari oh iya bener 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 masa tiap pakein baju mesti buka hot wheels mahal juga pake bajunya, mungkin buka buka tuh ya sampahnya dibuang sendiri dong wiii mantep tuh ya terk terkan tuh ya wiii langsung asik sendiri dia udah kalo abis ini ayo mantep kan handlingnya bentar dulu udah udah oh dia ngambil yang lama, yang sayang kesayangan ini oh dia ngambil yang lama oh balapan ya biirnya yang ngea biirnya what's good internet ini adalah hari Senin tanggal 22 Juni dan hari ini gue sama bubu lagi tidak ada bui hati kehadiran bui hati dalam hidup kita terus sekarang tidak ada bubu hari pertama tanpa bui hati jadi gue sama bubu berencana untuk melarikan diri ke rumah atau nininya Raylo supaya ada sedikit bantuan gitu loh ya kan misalnya kita mau ngapain itu ada sedikit helping gitu kita ke rumah kakek neneknya Raylo biar gak nyuci piring ya di rumah Tuh Ile Sultan banget Pak Bos Mamnya di atas motor ya disuapin ngaca nih ngaca sekarang iya iya ngaca ya mana yang ganteng yang mana yang ganteng yang mana mana ganteng Raylori ini ganteng Raylori ganteng mana ganteng bukan ini ya motornya ganteng ya wih keren banget sekarang udah ada karpetnya nih balik lagi di what's good permata bersama my main man Akbar sepi banget kayaknya Bar disini tapi adem ya adem karena gue sama bubu lagi nginep dirumah banyak gue jadi kita lebih deket ke what's good permata sekalian kita mau kontrol disini dan melakukan sedikit dekorasi-dekorasi ini bubu baru aja beli lukisan-lukisan manis gini karena tembok disini tuh agak flat dan boring makanya kita mau upgrade sedikit estetik game di what's good coffee permata ini cuy the best coffee in town ah mantap ada sedikit dekor-dekor untuk memaniskan ruangan ini good job bubu thank you yo ini surprise banget jadi gue kan sekarang lagi nginep di rumah orang tua gue ya dan abang gue juga lagi main kesini dan dia tuh sebenernya dari dulu main die cash cuy dia main die cash udah diaman lama banget nih ini jaman-jamannya Pak Harto masih presiden jadi gue gak tau kenapa mungkin dia udah gak koleksi lagi udah gak main atau bosen dan kayak dihibahkan ke gue jadi ini gak beli so kita langsung aja unboxing nih iya kayaknya ini bakalan banyak barang-barang vintage nih gue sama sekali gak tau nih isinya apa ya jadi kita buka aja sekarang wadidaw 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 ini berapa tuh 2000 tahun 2000 apalagi nih fatbags cek wah ini mobil aneh-aneh banget cuy tuh dia ada warna putih sama yang warna hitam nih ini apa aja kagak tau bu bu mungkin ini jaman dulu hotlust masih kayak begini nih terus ini ada lagi sewarna biru 20 tahun yang lalu bu ini 20 tahun yang lalu bu ini lebih tua daripada kebanyakan anak-anak yang main tiktok bu ini ini terus ada juga yang warna merah wah gila 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 kita barisin dulu lah bro dia ada warnanya merah, kuning, biru, hitam, putih ngumpulin semua warna ya ngumpulin semua warna nih kayaknya sama si abang gue nih yang warna kuning ada dua bro liat tuh terus ini juga yang warna hijau wah ini jadu punya sih wah ini kolekannya dia nih fokusan abang gue nih jaman dulu nih ini kayak begini-begini gue karena karena mainnya baru ya mainnya baru jaman gini nih error bu bu ada satu yang error bu bu yang mana nih dia madepnya ke atas kagak ke bawah beda ya iya gak tau nih error apa emang begini ya tapi ini menurut gue barangnya cukup gaib karena gue adalah kolektor baru jadi gue belum pernah liat yang kayak gini ini warnanya wooo semua warna ada cuy ini apa ya hot rod fantasy atau apa custom mobil bendut lucu sih bu bu bentukan ya liat tuh 2.500 beuh yoi boleh 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 terus sayang hari kedua tanpa biati dan masih di rumah orang tua gua pagi ini masih jalan-jalan nemenin raylo sepedahan pushbike pushbaikan dia lagi hobi banget dan sekarang udah ngebut banget jalannya tapi tadi gue lagi ngobrol sama temen anak komplek dan sekarang raylo udah hilang jadi yang menarik adalah di komplek gua ini itu adalah markasnya benhard aka never to lavish tadi gue lagi ngobrol sama temen satu timnya never to lavish lah dan dia bilang kayak main-main lah ke belakang ke workshop gimana menurut kalian? tertarik ga? seru ga? kalo misalnya gue main ke workshopnya never to lavish komen di bawah ayo ngebut lagi ngebut lagi ngebut kejar ratonya gokil raylo udah kenceng banget ya ngebut banget kamu mal gang ini ga baik banget gue sejak BSBB diangkat kita yang udah berkoar-koar jangan pergi ke mall dulu tidak aman dan segala macem sekarang malah kita ke mall gimana menurut kamu? sebenernya mau meeting cuma mau sekalian beli sandal sama sepatu buat raylo agar meeting sama Mr. X gue mau meeting soal proyekan gue tapi raylo itu sepatunya udah kesempitan nah salah sepatunya dia yang satu lagi itu kegedean jadi akhirnya kita disini buat beliin dia sepatu dulu raylo udah beli segala macem sepatu nike, adidas fans fans gue udah punya hari ini kita mau explore sedikit dengan sketchers bubu dan kenapa sketchers kasih liat bubu light up, light up sketchers light up, light up my world lagi-lagi wow, gue suka gue sama bubu gue gak jadi beli sketchersnya tadi jadi kita pergi ke sogo karena ada sepatu-sepatu yang lagi diskon banyak banget disini dan bagus-bagus kayak DC, crocodile dan permasalahannya tempat-sepatunya ini nyatu sama tempat mainan and um yeah here we go again interesting iya ngap gue liat-liat disini dia barang-barangnya kebanyakan fantasy car ya dan fantasy carnya juga yang gak ada yang lucu menurut gue gitu loh apa tuh sayang? pink kopo-kopo wow dragging tail fokusan kamu tuh ya yang ngeping-ngeping gitu ya yang kamu temukan bubu? satu, dua, tiga treasure hunt semua sampe trek hunt semua ya lot-nya sama nih nah hari ini kayaknya gue cuma dapet ini doang Mustang Shelby GT so kayaknya kita bakal beli trek aja biar Raylo ada tempat buat mainin hot wheels-hot wheels-nya ya bubu ya? yang namanya punya anak itu kayaknya lu juga menjadi anak-anak lagi karena sebelum ini tuh setiap gue ke toko mainan excitement gue ngeliat mainan-mainan tuh nol sekarang setelah punya Raylo dan dia mulai ngerti mainan gue ngeliat mainan dan di toko mainan tuh langsung kayak wah ini seru nih wah ini seru nih kayak balik jadi anak kecil lagi aja happy jadi sekarang gue sama bubu mampir sedikit ke STC karena ada satu ngap-ngapan yang nonton youtube dia ini main die cash juga dan punya toko die cash di STC ini berhubung gue lagi di daerah ini dan gue sama bubu kayak kita gak akan belanja ini momen ya mumpung deket gitu loh dan kita lagi gak begitu sibuk juga wah bilang gak akan belanja kita gak akan belanja bubu kita cuma pengen kita cuma kita pengen liat-liat doang pokoknya kita pengen sapa dan liat si ngap-ngapan yang satu ini punya apa aja aduh gawat banget ini bubu ini gawat banget gawat-gawat sekarang lagi ada di Mike C garage dan dope banget bareng-bareng disini fresh fresh dan ini gak cukup sih sehari gue pengen ngobrol dulu sama abang-abangannya nih yo Mike what's up udah berapa lama nih main beginian nih? kalau jualan ya SSLR kita mulai dari tahun 2014 2014 udah mulai jualan kalau koleksi dari 2012 akhir wah gokil gue baru lulus kuliah tuh dia udah main beginian padahal gue termasuk masih yang baru lah yang main dari jaman dan pantau juga udah ada lah ya hahaha soal Mike gue pengen pengen sebenarnya hunting-hunting disini liat-liat cuman gue lagi buru-buru nih om kayaknya gak kurang pasang gitu kapan kita main sekalian kita bikin konten bareng kali ya siap om soalnya nih tuh liat yang dibelakang situ aja let me just tuh ih ngeri-ngeri loh om kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lebih in-depth kali ya siapa om shout out dulu buat om Mike apa youtube channel om Mike C Garage Mike C Garage jadi kalo yang nge-DM-DM gue dari kemarin ngeracunin gue atau apalagi yang nanya-nanya tuh gue kurang paham kalo lo mau nanya mungkin langsung sama Mike C Garage lo tonton konten-kontennya lo follow instagramnya ya kan gue juga bakal racunin dia nih jahat sih tapi yaudah eh om Mike jangan om gak gak, gue belanja aja om gue belanja aja gak gak gue pengen ngambil ini doang gue memang niatnya mau ngeracunin lu oh iya wah tega banget lu jahat abis ya om gimana gimana kayaknya kalo ke SCC gak segen gitu kan iya alright ini gue mau beli lu mau beli ini gak apa-apa racunin orang aja gue racunin lu iya gak apa-apa gokel sih ini RWB tuh harus batunya gak sih terus lu liat tuh di dalam truknya ada ini dan gue kenal orang ini di person damn jadi dia akan jadi kalo jadi tahun ini sebenernya kan ada terus bisa di tenang tangan dong box gue iya ini 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 jadi ada Porsche 356A Outlaw sama Rauf Porsche ya kan 930 AeroLift oke bayar ke bubu ya pertemanan ini berarti thumbnail dulu apa iya gue bener-bener random banget hari ini karena lagi di daerah sini dan kebetulan juga om Mike itu nge-comment di Youtube gue gue DM orangnya dan kita langsung berhubungan langsung gue mampir kesini dan gue tuh naksir banget ini Porsche RWB berserta truknya ya nih coba kita zoom in dulu nih tuh barang ini dan pas gue mau ngambil barang yang ini om Mike emang ini orangnya baik banget men terbaik Diecaster 2020 di langsung yaudah bro kalo lo ngambil itu gue kasih lo ini hadiah kan salam pertemanan gitu thank you but on Mike you the best man wih Rilo keren banget nih sepatu sendal barunya nih ya Rilo apa itu? apa nih Rilo? wow apa nih Rilo? apa tuh? apa tuh? apa tuh? apa tuh? apa tuh? iya mau buka sekarang? hmm? mau buka sekarang gak? mau buka sekarang gak? hmm? mau buka sekarang nih Rilo? iya bisa balapan ya? eh iya 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 kita breaknya ya? ya lu bisa gak mainnya? hah? ya dikasih liat ya mainnya gimana ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton